Intro Halo, Assalamualaikum Balik lagi di channel youtube aku Derya Nalita Di video kali ini, aku mau membuat Bucket Makeup Makeover Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya Aku mau unboxing makeup yang udah aku beli Di Shopee dulu Yang pertama ini ada Makeover Tripa Eyeshadow Kalian bisa lihat harganya disitu Terus ini ada Makeover Intense Matte Lip Cream Lalu ini ada Makeover Powerstay Eyeshadow Primer Dan yang terakhir ini Ada Makeover Powerstay Ultra Glow High Glider Oke, udah unboxingnya aku beresin dulu Seperti biasa, aku menggunakan tusuk sate sebagai tangkanya Dan lem tembak Pertama, beri lem di bagian makeupnya Lalu tempelkan tusuk satenya di bagian yang sudah dilem Kayak gini Terus, beri lem lagi di bagian atasnya Agar lebih kuat Kalau udah, tunggu lemnya sampai kering Dan ini semua makeup udah aku tempelin tusuk satenya Aku udah nyapin teh di ber putih ini Untuk hiasan di bagian tengah bagetnya agar lebih lucu Oke, sebelumnya aku bakal hias menggunakan pita polkadot pink ini Beri lem di bagian pinggangnya Terus, tempelkan pitanya Ke bagian yang sudah dilem Beri lem lagi di atas pitanya sedikit Lalu, lipat seperti ini membentuk lempel Bikin lempel pitanya Sampai mengelilingi bagian pinggang teddy bearnya Aku kasih sedikit renda di bagian pinggangnya agar lebih cantik Bagi dua dulu rendanya Jadi, segini aja yang mau aku pakai Beri lem tembak di bagian tengah pinggang teddy bearnya Dan tempelkan rendanya Terus, ini aku mau bikin pita Untuk bagian hiasan kepalanya Kayak gini Beri lem tembak di bagian kepalanya Lalu, bagian ini aku lipat dua dulu Agar lebih kecil pitanya Lalu, nanti ditempel Dan beri tusuk sate untuk tangganya Caranya tinggal tusuk aja Di bagian sela-sela jahitannya gitu Terus, diberi lem sedikit agar lebih kuat Kayak gini deh jadinya Dan ini aku udah nyiapin Tiga stereo foam dengan ukuran yang sama Kira-kira 25 x 10 cm Dan tempelkan ketiga stereo foamnya Menggunakan lem tembak Jadi, stereo foam ini tuh Untuk gagang bagian bucketnya Ambil makeup yang udah diberi tusukan sate tadi Lalu, tusukan ke dalam stereo foamnya Untuk pengaplikasian makeup dan teddy bearnya Sesuai selera aja ya Suka-suka kalian posisinya gimana bagusnya Nah, jadinya kayak gini posisi yang aku bikin Dan biar makin cantik Aku mau mendambahkan bunga artificial ini Tusuk aja di bagian tengahnya Seperti ini Dan aku menggunakan selotip bening ini Untuk merekatkan bunganya Ke stereo foam agar lebih kuat Kayak gini jadinya Oh iya, untuk makeup yang ukurannya besar Aku kasih dua tusukan Biar lebih kuat dan biar gak goyang Maaf gak sempat aku videoin ya Pertama, aku membungkusnya Menggunakan kain goni ini Lipat menjadi dua seperti ini Tapi agak miring ke atas sedikit gitu Lalu ambil bucketnya Dan taruh di atas kain goni Dan lipat kain goni yang di bagian bawahnya Seperti ini Lalu rekatkan Dan ikat Menggunakan selotip Ini aku udah menyiapkan Dua kain goni Yang lebih kecil dari sebelumnya Ukurannya random aja Lalu lipat menjadi dua Dan taruh di bagian kiri dan kanan bucket Kayak gini Lalu bungkus Dan ikat Menggunakan selotip Yang kedua Aku menggunakan Bungkus bucket Warna hijau min Seperti ini Lipat papernya menjadi dua Seperti melipat kain goni sebelumnya Kayak gini Taruh paper di bagian kanan bucket Bungkus bucketnya Dan ikat dengan selotip Gunakan paper yang sama Untuk bagian sebelah kiri Caranya sama aja kayak tadi ya Yang ketiga Aku menggunakan paper transparan Dengan motif garis putih Di bagian pinggirnya Aku gunting menjadi dua dulu Lalu lipat menjadi dua Dan taruh di bagian kanan kiri bucket Seperti paper sebelumnya Keempat Aku menggunakan paper warna hijau min juga Tapi lebih ke abu Dan seperti ada tekstur seratnya gitu Gunting menjadi dua Lalu lipat bolak-balik Seperti ini Dan taruh di bagian atas gagang bucket Dan ikat menggunakan selotip Bagian sininya Aku kasih selotip sedikit Agar lebih rapi Juga di bagian ini Dan ini aku udah bikin satu lagi Setelah diberi selotip Gagang bucketnya Jadi lebih rapi Seperti ini Dan tujuan aku Menggunakan dua paper lipat Bolak-balik tadi itu Agar bagian sininya Jadi terlihat lebih Bervolume Kayak gini Terakhir Aku menggunakan paper hijau min lagi Terima kasih telah menonton! Untuk pitanya Aku menggunakan pita satin Warna abu muda Terima kasih telah menonton! Yang makin cantik Aku membuat pita lagi Dari renda ini Aku membuat pita rendanya Dengan mengikat Kepita warna abu Seperti ini Oke makasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Mudah-mudahan menginspirasi ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you Assalamualaikum